Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwanda, Cilegon, Jawa Barat. Halo Rekan Iskandar, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Apakah sudah terlihat adanya kepadatan? Oke, ya, ya. Terima kasih. Antrian ini sudah terjadi dari jam berapa ini, Iskandar? Antrian terjadi sejama sore hingga malam hari. Tadi malam antrian badan motor sudah terjadi. Jika 7 ratas menular hingga 7 ratas. Tadi malam antrian badan motor sudah terjadi. Tadi malam antrian badan motor sudah terjadi. Rekan Iskandar, Cilegon, Jawa Barat, sudah ada rekan kami, Putu Bagus. Putu Bagus, bagaimana di sana? Apakah kendaraan pemudik ini sudah mulai memadati atau mungkin sudah ada terjadi antrian? Ini tempat saya melaporkan yakni di Dermaga 5 khususnya di Pelabuhan Merak, Banten. Kondisi kendaraan roda 4 ini sudah padat sejak pagi tadi. Dan pantauan kami memang dari informasi yang kami dapatkan dari pihak KSDP menyadakan ada jam-jam padat. Dan salah satunya hari ini merupakan puncak arus mudik, tepatnya pada tanggal 19 April 2023, baby dan juga pemirsa. Dan kami menyampaikan pula bahwa antrian kendaraan ini sudah cukup mengular sekiranya dari pukul 3 pagi tadi. Dan bisa terlihat baby dan juga pemirsa di dalam layar kaca Anda bahwa antrian sudah mengular yang dimana hal ini pun terjadi sejak subuh tadi. Dan padat merayap yang ingin daripada pemudik yang ingin menyebrang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan ada jam-jam kepadatan yang perlu kami sampaikan. Dan salah satunya memang di waktu pagi hari ini, baby dan juga pemirsa, tepatnya di pukul sekiranya pukul 8 pagi ini hingga pukul 3 atau 4 sore nanti. Merupakan jam-jam padat yang dimana antrian kendaraan diprediksi akan terus tetap terjadi di pelabuhan Merak ini. Khususnya di titik reguler, titik penyebrangan reguler maksud kami, yakni di gerbang atau dermaga 5. Di samping itu kami juga menyampaikan informasi di tempat saya melakukan saat ini, ada beberapa dermaga yang memang dikhususkan untuk melakukan penyebrangan. Yakni ada dermaga 3, ada dermaga 5, dan ada dermaga 6. Dan bisa terlihat, baby, di dalam layar kaca Anda bahwa antrian ini memang sudah memanjang. Dan kami perlu menyampaikan informasi pula, merupakan informasi yang penting bahwa di pelabuhan Merak ini, di dermaga 3 dan 5, dan dermaga eksekutif, merupakan dermaga khusus penyebrangan untuk kendaraan roda 4 dan bus antar lintas pulau atau antar kota ini. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 yang tadi sudah disampaikan oleh Iskandar, yakni dikhususkan untuk menyebrang di pelabuhan Ciwandan. Dan selain ada kendaraan roda 2, ada juga kendaraan bermuatan besar, yakni seperti truk dengan berbagai golongan. Dan kami menyampaikan pula, baby, bahwa sudah banyak reservasi yang dilakukan di pelabuhan Merak ini, yakni data dari pihak KSDP. Kami menyampaikan informasi bahwa sudah ada data per hari, per tanggal 17 kemarin, yakni sudah total 82 ribu orang yang menyebrang. Artinya, orang ini merupakan orang yang terreservasi, baby dan juga permesa, itu terpisah dari kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 yang terdaftar menyebrang dari pelabuhan Merak ini, khususnya dari semua dermaga, total sekiranya sudah 10.600, dan merupakan data resmi dari pihak ASDP. Untuk saat ini, kami masih terus memantau informasi mengenai perkembangan yang terjadi pada pagi hari ini, namun kami juga masih belum mendapatkan informasi secara pasti, jam berapakah akan diseberangkan, jam berapakah akan diseberangkan karena saat ini kondisinya masih cukup padat merayap, namun kami menyampaikan informasi penting lainnya, yakni ada 43 unit kapal yang bersandar, maksud kami ada 43 unit kapal yang disediakan oleh pihak ASDP untuk melakukan penyeberangan dari Jawa menuju Sumatra, dan selain 43 unit ini, kapal akan berangkat sekiranya 1 jam sekali, baby. Kembali kepada Anda, sementara ini yang dapat kami sampaikan. Ya, baik. Putu, ini kan tadi malam kita mendapatkan informasi bahwa ada salah satu pemudik yang ketinggalan, padahal sudah membeli tiket. Apakah ada informasi serupa pagi ini? Ya, baby. Perlu kami sampaikan bahwa untuk para pemudik yang ingin menyeberang, khususnya melalui pelabuhan Merak ini, ini harus memiliki reservasi terlebih dahulu. Seperti yang sudah tadi kami sampaikan, total per hari ini sudah data menunjukkan bahwa sudah ada 82 ribu reservasi orang yang menyeberang dari pelabuhan Merak ini. Artinya, reservasi ini, para pemudik ini harus terdaftar, baby, dan juga pemirsa. Dan reservasi ini harus terlebih dahulu diakses melalui akun resmi dari pihak dari ISDP, yakni ferizi.com. Dan kami menyampaikan informasi, akun ini ada pemeriksaan yang memang harus dilakukan oleh pihak pelabuhan. Sehingga untuk penyeberangan ini, kami informasikan bahwa jika para pemudik atau para penyeberang yang ingin menyeberang dari pelabuhan Merak, khususnya dari Jawa menuju Sumatera, jika tidak tereservasi, tidak diperbolehkan untuk masuk ke kapal feri. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, sebelum memasuki ke dalam pelabuhan ini, para pemudik harus mengantri terlebih dahulu melalui delaying system. Dan kami menjelaskan sedikit, delaying system merupakan sistem penundaan perjalanan yang dilakukan oleh pihak pelabuhan untuk mencegah terjadinya kepadatan yang sangat menumpuk. Melihat kondisi tahun lalu di pelabuhan Merak ini, kondisinya memang di arus mudik 2022, kondisi antrian kendaraan sudah cukup mengular sampai ke jalan raya, sehingga mengganggu aktivitas dari warga Merak. Dan kami menyampaikan bahwa ini harus segera diantisipasi. Kami juga menyampaikan informasi bahwa sistem delaying ini memang dikerjakan secara efektif. Dan penumpukan kendaraan ini hanya terjadi di dalam pelabuhan saja. Bebi? Ya, Putu. Ini saya tadi melihat di pelabuhan Ciwandan, kebanyakan didominasi oleh mereka yang ingin menyeberang via pelabuhan Ciwandan menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Namun kalau di tempat Anda berada saat ini, ini di pelabuhan Merak, kebanyakan memakai kendaraan pribadi roda 4 ataupun lebih. Apakah ada memang spesifikasi tipe kendaraan, baik itu di pelabuhan Ciwandan, juga pelabuhan Merak? Ya, Bebi, dapat kami informasikan kembali bahwa memang kami perlu menyampaikan di pelabuhan Merak ini ada spesifikasi kendaraan yang memang diberlakukan oleh pihak ASDP dan pihak terkait untuk mencegah kepadatan atau antrian kendaraan yang cukup mengular sehingga tidak mengganggu aktivitas warga Merak khususnya karena kepadatan kendaraan di arus mudik 2023 ini. Dan kami menyampaikan informasi pula di pelabuhan Merak, Banten, di berbagai dermaga ini dikhususkan oleh kendaraan roda 4 saja dan juga bis eksekutif antar pulau dan antar kota. Selain itu, untuk di pelabuhan Ciwandan, itu hanya penyeberangan bagi kendaraan roda 2 saja dan juga truk dengan berbagai golongan. Sedangkan untuk pengalihan kembali juga dilakukan, jadi ada satu pelabuhan kembali yang memang dikondisikan oleh para pihak terkait untuk mengkondisikan kepadatan yang cukup padat ini. Kami menyampaikan informasi bahwa ada satu pelabuhan yakni bernama pelabuhan, ada pelabuhan BBJ. Pelabuhan BBJ merupakan salah satu pelabuhan yang dikhususkan untuk penyeberangan truk agar truk tidak menumpuk di pelabuhan-pelabuhan utama. Seperti yang diketahui Bibi dan juga pemirsa bahwa dari tahun ke tahun truk menjadi sumber kepadatan. Maksud kami, karena antrian truk yang cukup banyak, kendaraan pribadi, khususnya roda 4 dan juga kendaraan roda 2, sulit untuk masuk ke dalam kapal feri. Maka dari itu, dari pihak terkait, khususnya dari ASDP, Dirjen Perhubungan, dan juga pihak dari Polda Banten ini mengalihfungsikan pelabuhan yang ada di wilayah Merak ini. Di antaranya ada tiga pelabuhan yang tadi saya sudah sampaikan, yakni pelabuhan Merak, Ciwandan, dan pelabuhan BBJ. Untuk mengalokasikan kendaraan-kendaraan agar tidak menumpuk di tempat saya melaporkan saat ini di pelabuhan Merak. Sehingga truk dikhususkan di pelabuhan BBJ dan Ciwandan, sedangkan untuk di tempat saya melaporkan di pelabuhan Merak, khusus untuk kendaraan roda 4 dan bus saja. Kembali kepada Anda, Bibi. Baik, putu bagus. Kita tahan dulu sebentar. Kita akan beralih ke trekan kami, Iskandar Nasution yang berada di pelabuhan Ciwandan. Halo, Iskandar. Ya, Iskandar. Bagaimana saat ini pantauan di sana? Apakah antrian masih terjadi? Ya. Baik, Iskandar. Ya, Iskandar Nasution melaporkan dari pelabuhan Ciwandan. Apakah di sana masih terjadi antrian? Ini terlihat sepertinya sepeda motor yang tadi mengantri sudah mulai berjalan begitu. Halo, tadi lalu. Baik, baik. Maaf, pemirsa. Ada kendala teknis kami dari studio kepada Iskandar Nasution yang berada di pelabuhan Ciwandan. Ya, pemirsa, itu tadi pantauan dari pelabuhan Merak dan juga pelabuhan Ciwandan oleh rekan kami yang berada di sana. Kita akan terus lanjutkan pantauan arus mudik puncaknya pada hari ini dan tetaplah bersama kami di Breaking News.